Assalamualaikum, hai semua kali ini aku mau buat sajian untuk Jumat Berkah Aku bikin bubur kacang hijau dan juga bubur ketan hitam, ini enak banget Buat yang mau tau gimana cara aku bikinnya, ikutin terus videonya Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe buat yang baru bergabung Bunyikan juga tombol lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Pertama, masukkan 250 gram gula merah ke dalam panci, lalu tambahkan 300 ml air Ini dimasak hingga gulanya larut sempurna, kalau udah kita saring supaya gak ada kotoran Siapkan 2 liter air di dalam wajan, tambahkan daun pandan, aku pakai 5 lembar daun pandan, lalu didihkan airnya Masukkan 750 gram kacang hijau yang udah dicuci bersih Dan ini masak hingga empuk Kalau udah merekah kayak gini, masukkan jahe yang udah digeprek Masukkan cairan gula merah yang tadi kita masak Dan masukkan juga 300 gram gula pasir atau manisnya sesuai selera Tambahkan 1 sendok teh garam Kita masak sampai gula pasirnya larut Kemudian tuang larutan maizena Dan ini kita masak sambil terus diaduk hingga buburnya benar-benar matang Untuk bubur ketan hitam, siapkan 1 liter air dan daun pandan Lalu ini kita didihkan Kemudian masukkan 500 gram beras ketan hitam Dan masak hingga mendidih Lanjut, masukkan 5 sendok makan gula pasir atau sesuai selera Untuk takaran manisnya suka-suka teman-teman aja ya Lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam Aduk rata dan masak hingga bubur ketan hitamnya matang Nah ini bubur ketan hitamnya udah matang Tuh kelihatan enak banget ya Kalau sudah matikan api kompornya Lanjut kita buat kuah santannya Masukkan 200 ml santan instan Lalu tuang 300 ml air 1.4 sendok teh garam Dan 1 lembar daun pandan yang udah disimpulkan Ini kita masak sambil terus diaduk Supaya santannya tidak pecah ya Nah ini santannya udah mendidih Matikan api kompornya Alhamdulillah ini udah selesai semua Sekarang kita masukkan buburnya ke dalam wadah Aku pakai cup ukuran 16 os Disini aku pakai gelas cup Teman-teman bisa pakai mangkok cup ya Jadi sesuai selera aja Nah lanjut kita masukkan ketan hitamnya Ke dalam bubur kecang hijau Lalu tambahkan santan secukupnya Untuk hasilnya Dengan menggunakan cup gelas Ukuran yang aku pakai ini 16 os Itu hasilnya kurang lebih 15 cup teman-teman Semoga resep ini bisa jadi referensi teman-teman Untuk berbagi di acara Jumat Berkah Atau acara lainnya Atau boleh juga nih Buat jadi ide jualan Ini rasanya enak banget Manis, gurih, legit Wah pokoknya mantep pisan deh Oke momika ucapin Terima kasih banyak buat teman-teman Yang udah nonton videonya sampai selesai Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton